Hai teman-teman, thank you again Udah tetep ngikutin following OFR sampe hari ini Udah gatau hari keberapa dirumah dengan new normal kita Nah, kali ini gue mau review dari Laura's Kitchen Gede ya Gue gatau isinya apa nih, ini baru dateng Packagingnya sih, Spunmoner asik banget nih, gede Strong Di clip gitu ya, jadi gak bisa dilihat isinya juga Jadi ini masih baru, bener-bener baru, kita buka aja ya Sekarang gue mau bongkar dulu Kok dia ada ini ya? Karena velcro-nya lumayan, wah isinya banyak loh Menarik, oke gue mau review yang mana, gue pilih ya Ini banyak banget sih Ini ada macaroni skoto Ini lucu banget sih, packagingnya menarik Dan dia shield lagi, dua kali Gue bongkar aja pengisinya kayak gini Oke, nah Nah, again Ini menarik sih, dia taruhin kayak gini guys Terus diwrap pakai plastik wrap, jadi harusnya aman sih Paling kalau lo mau lap-lap, tinggal lap-lap Terus tinggal buang si plastik keluar dari dalam ini Harusnya lebih aman And anyway, ini tiga-tiganya lo diwrapping semua Nah, kalau dilihat dari packagingnya ada ini ya, diwrap di plastik wrap lagi Jadi kayak bener-bener bagus banget nih guys, lo bisa lihat Ada tulisannya, ini apa It's very good, ada whatsappnya, ada instagramnya disini, terus ada logonya jelas banget Di sekitarnya ada nih Tuh, ada informasi Jadi kalau orang lihat dari sisi manapun, kayak Oh, itu si Laura's Kitchen punya Packagingnya menarik, warnanya kuning dan pink Dia tulisan Koks, crocklin, crocklin, fla vanilla, fla coklat, batter serve food Wah, ini harus dingin Harus, ini bagus nih, ditulis kayak batter serve dingin Kayak gini-gini nih yang penting nih Makan terbaik, yang ini pasti makaronis kotel gak mungkin dingin dong Iya, better waktu panas Langsung dari Laura's Kitchen, berat juga loh ini Menarik Dan yang ini adalah, sweet bread Wow, this is simple sweet bread, ini menarik, gue mau review yang ini Yaudah, kira-kira itu aja packagingnya, gue tetep rolling, gue mau kasih lihat dulu, gue buka ini Oke, yang roti manis, roti manis sudah gue buka, bagus packagingnya, solid, masih ada shieldnya juga disini, bisa dibuka Iya, oke Wow Menarik Sama semua ini ya This is Ya, dia cuma tulis sweet bread Hope you like it I think I will like it, kalau emang enak Lo gak tau ya, ini sama semua atau enggak Jadi, gue mau taruh samping Waduh Contoh mejanya udah gede, kalau mejanya masih kecil sih, gak cukup Oke Oke, depan gue ada sweet bread Super simple packaging Oh, dia ada ininya guys, packagingnya ada tulisannya Smear Baileys Hah Ini Smear Baileys nih, ada centangnya guys Disini Ini sweet bread atau apa ya, coba lihat Tengah-tengah Wow, ini ternyata isinya beda-beda loh Yang ini dia centangin smoked beef Disini, smoked beef Ini beda-beda ternyata Over meltin guys Nih, over meltin Dicentangin Ternyata beda-beda isinya Guys, anyway, ini gue baru sadar, ternyata sweet bread ini isinya macam-macam By the way, Laura's Kitchen thank you so much for sending me this Ini gila sih, gede banget Ada smoked beef and cheese and mocha 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 Seres Dia bilang Mocha Seres Seres, kayaknya Seres yang itu ya, coklat Gue cobain yang beefnya dulu Ini menarik Gue kaget, gue pikir segitu sama semua, ternyata beda-beda Packaging lucu nih Ada indikasinya jelas sih, kayak Menunya ini rasa apa aja Which is good Nama, label, ada ininya Kalo lu kasih satuan ke orang aja, orang bisa tau ini dari Laura's Kitchen ada nomor lofonnya Good job Good job on that Wangi rotinya top Enak nih, wangi rotinya Rotinya simple, kayak begini Lumayan besar ya Satu bongkahan tangan gue Bagus bentuknya Rapih Dari segi rotinya sendiri Kita buka tangannya Wah Isinya Isinya Berani Cukup royal Rotinya sih waktu gue spread, gue sobek gitu ya Dia tipe yang roti empuk gitu loh Keliatan Apa ya ngomongnya Keliatan kelembapan rotinya pas Gak terlalu kering, gak terlalu basah gimana It's very good Smell so good Gue cobain langsung Hmm Hmm Wow Enak nih Gue temen roti-roti kayak gini nih di Bali Boleh Rotinya enak Gue suka rasa padanan cheese dan smoked beef Smoked beefnya juga enak sih nih, gak terlalu asin Hmm Hmm Dalamnya gak pelit Dia banyak Tebel Dan Gue bener suka roti manis loh Rotinya enak banget Hmm I think Ini salah satu roti favorit gue juga sih Kayak Yang biasa gue makan roti Karena gue jujur Gue salah temen cita roti juga Dan Roti lo enak So Lauren's Kitchen Good job on the bread Gue gak habisin Hmm Gue coba yang lain Gue mau coba berikutnya yang manis Yang seres Kita cobain ya seres Kita Dari segi bentuk roti Cukup konsisten Gue suka how you made the bread itself Ini cukup rapi ya Kayak every shape-nya tuh almost the same Kan gak Kadang-kadang suka ada yang beda-beda Nah ini oke Dan terus dia bela dua Bener kan? Seres Dalamnya coklat seres gini guys Yummy Yummy Gue akuin lo punya roti Moistinya pas banget Asik Gue cobain Wangi mocha-nya kuat Bener-bener kayak Ini mocha gitu Langsung ketawaan banget Coklatnya juga Bakalan enak sih rasanya Hmm 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 Mokanya royal ya Kayak Banyak banget di dalamnya Mokanya royal banget Jadi kayak Bener-bener banjir gitu di dalamnya Nah mocha-nya dia Cenderung gak terlalu manis Gue suka nih Mokanya lebih kayak Bitterness and soft sweet gitu Kira-kira Kalo gue bisa describe Gue suka nih Hmm Highlight gue Kelembutannya rotinya si Laura's Kitchen nih Mantep nih rotinya Gue suka banget Hmm Oke So guys itu aja Udah gue cobain rotinya Dan menurut gue Memang rotinya tuh enak banget Dia empuk Moistenya pas banget Rortinya Dalamnya juga Gak terlalu yang gimana Rasanya yang kayak kacau gitu Gak enak Semuanya enak Dan gue suka banget Dan itu aja dari gue And you can check my caption Laura's Kitchen Bali Buat order Langsung klik aja Dan see you next time on the next review Ciao!